Kita menuju ke kantor KPU Pusat di Jakarta untuk mengikuti perkembangan terkini pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi nasional pemilu 2019 sudah ada. Rekan kami, Soza Hutapaya, yang akan melaporkannya langsung. Soza, apa saja agenda rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional untuk hari ini? Wahyu dan juga pemirsa, benar sekali pada hari ini, Komisi Pemilihan Umum kembali melanyelenggarakan rekapitulasi dari hasil perolehan penghitungan dari tingkat nasional dalam negeri dan juga penetapan hasil pemilu serentak 2019. Setidaknya pada hari ini akan dijadwalkan ada 4 provinsi yang akan membacakan hasilnya yakni Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan juga Bengkulu. Dirancangkan juga bahwa rapat ini akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan untuk mempercepat proses rekapitulasi ini nantinya akan terbagi menjadi 2 panel di mana panel pertama ini akan dilangsungkan di lantai 2 kantor dari KPU Pusat dan panel satu lagi akan dilangsungkan di tempat saya berada saat ini yaitu di tenda penghitungan suara yakni yang berada di halaman KPU. Dan untuk hari ini menemukan hari kedua di mana hari pertama kemarin sudah ada 2 provinsi yang lebih dahulu sudah menyelesaikan proses rekapitulasi ini di mana yaitu ada Provinsi Bali dan juga Provinsi Bangka Belitung. Dan untuk hasilnya di kedua provinsi ini pasangan nomor urut 01 lebih unggul dibandingkan nomor 02 di mana di Bali ini Joko Widodo dan juga K.H. Maruf Amin memperoleh setidaknya ada 2.351.057 juta suara dan untuk di Bangka Belitung memperoleh 495.729 suara. Dan untuk proses rekapitulasi yang akan dilangsungkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hari ini akan dihadiri oleh seluruh jajaran dari KPU Pusat dan juga KPU Daerah. Tidak lupa juga bahwa setu Pusat dan juga Daerah serta ada perwakilan dari tim pemenangan dari TKN, BPN, perwakilan partai politik dan juga dari KPPS yang ada di masing-masing TPS di provinsi yang akan membacakan hasil pada siang hari ini. Wahyu. Ya Soza, bagaimana kemudian dengan data terkini dari hasil Rilkaun KPU? Wahyu, untuk data terkini dari hasil hitung nyata ataupun Rilkaun yang dimuat di laman resmi KPU tercatat setidaknya sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini sudah ada 76,9 persen suara yang masuk untuk Pilpres di mana pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan juga Kia Haji Maruf ini lebih unggul dibandingkan dengan 02 di mana perolehan 01 ini mencapai 56,30 persen atau sekitar 66.228.330 surat suara sah sedangkan untuk 02 ini memperoleh di angka 43,70 persen dengan perolehan surat suara 51.413.068.000 surat suara dan untuk pemilihan legislatif sendiri sampai dengan pukul 12 ini sudah ada sebanyak 38,32 persen surat suara atau sekitar dari 311.436.000 TPS yang ada di Indonesia dan perolehannya untuk lima partai tertinggi di pemilihan legislatif ini masih dipimpin oleh PDIP dengan perolehan 20,1 persen disusul oleh Golkar 13,2 persen Gerindra 11,73 persen Nasdem 9,56 persen PKB dan juga PKB 9,16 persen untuk masyarakat sendiri yang masih dapat mengakses informasi terkait hasil dari hitung nyata ini di website resmi dari KPU yaitu pemilu2019.or.id dan juga untuk proses ini masih akan terus berlangsung karena proses penghitungan ini dilakukan secara berjenjang mau dari tingkat terendah hingga nantinya akan dibahas di tingkat nasional Demikian Wahyu kembali ke Anda di studio Baik, Sosa Hutapia melaporkan langsung dari gedung KPU Pusat